Shalom, puji Tuhan, kami Renungan Harian Kristen Terbaru menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua pembaca dari segala bangsa di semua negara di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Pada hari ini, kita akan membaca, mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis dalam Surat 2 Thessalonica 3 ayat 1 sampai 15. Topik kita, yaitu, bekerja dan lakukanlah kebaikan. Dalam suratnya yang dikirimkan untuk jemaat orang-orang, percaya di Thessalonica seperti ditulis dalam Surat 2 Thessalonica 3 ayat 1 sampai 15. Rasul Poles memberi kita berbagai didikan, ajaran dan nasihat sebagai berikut. Pertama, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kedua, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Ketiga, Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Keempat, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Kelima, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keenam, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Ketujuh, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Di sini kita akan menggali lebih lanjut apa makna yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita melalui renungan ini. Pertama, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Artinya adalah, kali ini, melalui firman Tuhan ini, Rasul Poles selanjutnya, meminta kepada saudara-saudara seiman, yaitu jemaat orang-orang percaya di Tesalonika pada masa itu, dan kepada kita pada masa kini, agar hendaknya mereka dan kita semua setia berdoa untuk dirinya dan Rasul-Rasul. Rasul Poles minta didoakan supaya pemberitaan firman Tuhan mendapat kemajuan yang signifikan, dan lalu dimuliakan oleh orang banyak, yaitu sama seperti yang telah terjadi di antara mereka di Tesalonika. Selain itu, supaya mereka terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Hal itu karena tidak semua orang beroleh iman kepadanya. Sekaitan dengan itu, baca dan pelajari firman Tuhan yang terkam. Dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 1-2, Alkitab menyatakan kepada kita, Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Kedua, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Artinya adalah, Rasul Poles menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat setia. Ia akan menguatkan hati kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan melindungi, membentengi, dan memelihara kita terhadap yang jahat. Di samping itu, Rasul Poles juga percaya dalam nama Tuhan, bahwa segala sesuatu, tamanya ajaran atau nasihat, yang terkait dengan firman Tuhan sudah disampaikan dan dipesankan kepada mereka, yaitu jemaat orang-orang Tesalonika pada zaman itu. Dan kita pada masa kini. Mereka dan kita sudah melakukannya, dan akan terus kita lakukan dengan baik, lebih baik dan sangat baik untuk kemuliaan namanya selamanya. Ketiga, Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, dan kepada ketabahan Kristus. Dalam hal ini kisah akan membaca 2 Tesalonika, 3 ayat 5-6. Alkitab mengisahkan bahwa Rasul Poles berdoa kepada Tuhan, agar hendaknya Tuhan tetap menunjukkan hati mereka kepada kasih Allah, agar mereka jemaat orang-orang percaya di Tesalonika pada zamannya, dan kepada kita pada zaman sekarang, kian meyakini kasih Allah yang ajaib. Agar iman kita tetap setia, tabah dan teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Poles kemudian berpesan kepada saudara-saudara, siman pada waktu itu, agar mereka tetap setia hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar hendaknya mereka menjauhkan diri dari setiap saudara, yang tidak melakukan pekerjaannya. Keempat, kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Selanjutnya, marilah kita simak dan kita perhatikan firman Tuhan, yang ditulis dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Dalam ayat ini, Rasul Poles menyatakan bahwa hendaknya mereka, dan kita memahami segala suatu tentang keteladannya, bahwa mereka dan kita hendaknya mengetahui, bagaimana seharusnya mengikuti teladan para Rasul, sebab Rasul Poles dan Rasul-Rasul lainnya, tidak lalai bekerja di antara mereka. Mereka juga tidak makan roti orang lain dengan percuma, karena Rasul-Rasul itu senantiasa berusaha dan berjerih payah, siang dan malam, supaya mereka tidak menjadi beban bagi, siapapun di antara jemaat orang-orang percaya di Tesalonika pada zaman itu. Simak dan perhatikanlah firman Tuhan yang terekam dalam, surat 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh sebab mereka, Rasul Poles dan Rasul-Rasul itu berada di antara mereka, bahwasannya dirinya dan Rasul-Rasul itu sudah memberi peringatan kepada mereka, bahwa apabila seseorang tidak mau bekerja, maka hendaklah ia jangan makan. Jati, mereka mengatakan hal itu karena mereka mendengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak mau bekerja. Mereka mendengar bahwa ada di antara jemaat orang-orang, percaya di Tesalonika itu malas-malasan, berpangku tangan dan, sibuk dengan segala sesuatu yang tidak berguna. Keenam, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik, demikian dikatakan oleh firman Tuhan yang dicatat dalam, surat 2 Tesalonika 3 ayat 12-13. Artinya adalah, bahwa seperti seorang Bapak menasihati anak-anaknya, maka demikian juga lah Rasul Poles menasihati dan, mengingatkan orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Poles mengingatkan dan menasihati mereka, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, supaya mereka bekerja, dan dengan demikian, maka mereka makan makanannya sendiri. Lalu, ia juga mengingatkan saudara-saudaranya Seiman, agar hendaknya mereka semua tidak jemuh-jemuh berbuat yang baik, lebih baik, demikian sangat baik. Ketujuh, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dalam pada itu, firman Tuhan yang dicatat dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 14-15, artinya adalah, untuk memungkasi didikan, ajaran dan nasihatnya, Rasul Poles mengingatkan apabila ada orang yang tidak, mau mendengarkan firmannya yang diperkatakan dalam suratnya, maka hendaklah mereka menandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Dengan demikian, maka ia menjadi malu, namun, ia mengingatkan lagi, janganlah anggap dia sebagai musuh, melainkan ingatkan, nasihati dan tegurlah dia sebagai seorang saudara Seiman, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Pelajaran yang dapat kita petik adalah, dalam suratnya yang dikirimkan untuk jemaat orang-orang, percaya di Tesalonika sebagaimana ditulis, dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 1-15. Rasul Poles memberi kita didikan, ajaran dan nasihat agar hendaknya kita setia berdoa untuk para hamba Tuhan, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, oleh segala bangsa sampai ke ujung bumi. Bahwasannya, Tuhan yang setia akan menguatkan hati kita, dan memelihara semua orang yang setia berdoa dan bekerja. Orat Labora, bahwa Tuhan tetap menunjukkan hati kita kepada, kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, dan bahwa kita sendiri sudah mengetahui bagaimana, kita harus mengikuti teladan para hamba Tuhan. Amin.